Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam seri belajar pengolahan citra digital pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan great skill image dengan menggunakan software subdevelop atau yang sering dikenal dengan istilah sisa kita lanjutkan ini merupakan pertemuan ketiga belas jadi insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan konversi image warna ke dalam format great skill dengan menggunakan visual sisa ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu bagaimana representasi objek citra dengan menggunakan matrik dua dimensi kemudian format citra objek citra kemudian ada penggunaan fungsi set pixel dan get pixel serta yang terakhir adalah bagaimana implementasi citra warna ke dalam citra great skill sebelum kita lanjut ada beberapa yang perlu saya review kembali yang pertama adalah terkait dengan citra sebagai matrik dua dimensi jadi citra atau gambar secara konsep itu dapat dinyatakan dalam bentuk dua dimensi ataupun array dua dimensi dimana setiap pikselnya itu pada posisi x, y dinyatakan dalam p, x, p, x, y nah nanti ini bisa kita buatkan perulangan ya jadi kita buat perulangan karena di dalam gambar itu kan terdiri dari piksel nah nanti yang piksel-piksel ini yang kita bisa representasikan dalam bentuk array bentuk array atau matrik dua dimensi tentunya kalau kita sudah ngomong matrik ini ada kitanya dengan nanti penggunaan perulangan setiap piksel pada gambar mempunyai nilai sesuai dengan format gambar yang digunakan jadi gambar yang ada itu pasti punya nilai tergantung dengan format gambarnya masing-masing nah bahkan gambar berwarna pun nanti memiliki nilai yang berbeda-beda nah pada gambar berwarna setiap titik mempunyai nilai 24 bit RGB dimana masing-masing komponen warna mempunyai nilai 8 bit atau dengan kata lain setiap komponen warna mempunyai nilai 0 sampai dengan 255 nah ini kalau kita lihat yang warna ini 24 bit 24 bit yang masing-masing terdiri komponen yang merah kemudian hijau dan biru oke jadi rentang nilainya itu ada antara 0 sampai dengan 255 jadi nanti tergantung warnanya tergantung warnanya pada gambar grey skill atau derajat keaduan setiap titik mempunyai nilai 8 bit nah jadi bedanya kalau yang warna ini 24 bit kalau yang grey skill itu 8 bit nah tapi rentangnya sama dari 0 sampai 295 nah kemudian kalau gambar yang hitam putih disini seperti dengan gambar binar nah dia hanya mempunyai nilai 0 atau 1 jika dia 0 berarti putih jika dia 1 berarti hitam yang black white nah ini kita lihat contoh yang 2 dimensi cerita sebagai 2 dimensi kemudian ada x yang ini yang sungguh ini x kemudian y tingginya ini y nah ini pixel x,y memiliki r, j, dan b ya jadi mengandung pixel warna kemudian kita lihat format citra apapun format gambar yang digunakan program di dalam visualstudio.net jadi sebenarnya di visualstudio itu sudah ada tool untuk yang sub sisap, sisap ya nah cuman nanti sopian yang saya gunakan ini misah sendiri nah nanti kalau anda sudah menggunakan visualstudio tinggal nanti memilih yang tool yang sisap nah jadi pada visualstudio ini hanya mengenal format gambar berwarna RGB sehingga untuk menampilkan gambar grey skill atau black white digunakan nilai yang sama untuk setiap command A, R, J, dan B nah ini kita lihat ini pixel x,y ini tetap memiliki nilai R, J, dan B nah namun nilai R, J, dan B B yang sama oke jadi sebenarnya ini juga yang grey skill ini atau black white ini ini tetap dia menggunakan nilai tetap memiliki nilai yang ini, nilai dasar ini cuman ini ya nilai R, J, dan B ini yang sama oke sehingga nanti ketika di dalam aplikasinya kita bisa membagi ya nah nanti nilai R di gambar yang mengandung R, J, dan B ini kita akan bagi 3 sehingga nanti nilainya sama oke makanya sama nilainya tapi nanti tergantung gambar-gambarnya oke citra sebagai objek bitmap nah untuk mengolah data citra maka sebelumnya kita harus mendefinisikan dulu sebuah objek citra dalam tipe bitmap nah nanti saat diimplementasikan nanti baik di dalam susket program maupun di eksekusi gambar yang akan kita olah itu harus bertipe bitmap nah sehingga kalau yang sebelumnya bertipe selain bitmap maka harus dikonversi dulu ke dalam bitmap oke karena ada property di dalam sisa itu untuk mengenalkan gambar itu harus bertipe bitmap nah jadi nanti gambar yang akan kita olah itu harus kita definisikan dulu bahwa gambar itu bertipe bitmap bagaimana caranya nah nanti tinggal kita panggil property bitmap kemudian kita deklarasikan suatu objek nah nanti objek itu misalkan gambar nah misalkan ada gambar pemandangan berarti bitmap pemandangan atau bitmap gambar nah nanti dalam sebuah objek bitmap terdapat beberapa parameter dan fungsi yang dapat digunakan nah nanti kita akan menggunakan keempat macam parameter dan fungsi ini ada yang wide ada yang hit ada yang get pixel ada yang set pixel nah jadi yang width sama hit ini nanti ini berfungsi untuk kita mendapatkan dimensi dimensi gambarnya nah jadi ini untuk yang dimensi yang horizontal nah ini yang berarti ini yang X yang lebarnya nah yang hit ini yang tinggi berarti yang vertical berarti Y nah kan dimensinya tadi kan X,Y berarti X,Y nah get pixel ini ini berfungsi untuk mendapatkan pixel ya membaca membaca pixel mendapatkan oke nah sedangkan yang set untuk memberikan nilai untuk kita meng-set memberikan nilai nah nanti keempat komponen ini yang akan sering kita gunakan ketika nanti mengkonversi gambar berwarna ke dalam bentuk gray scale image oke jadi ini contoh programnya nah nanti bisa menggunakan subdevelop nanti bisa juga menggunakan visual studio nanti kalau dipilih tool yang sisap nanti kita akan mendesain formspot ini nah ini tampilannya sama seperti VB ya karena bawahnya visual studio oke nah tujuan kita pada video kali ini adalah untuk mengkonversi citra berwarna ke citra gray scale nah nanti silahkan kita anda mendesain nanti tampilin formspot ini nah nanti ada picture box ini namenya VB1 picture box 2 namenya VB2 nanti ada button ini button open sama button convert nah ini nanti berfungsi untuk browse file nah nanti yang disini ini harus berisi gambar dalam tipe bitmap yang disini ya tadi sudah dijelaskan untuk citra itu harus bertipe bitmap nah sedangkan disini nanti hasilnya hasil konversinya ini yang RGB ini yang gray scale oke nah disini kita lihat langkah-langkahnya adalah pertama kali kita harus mendefinisikan dulu objek bitmap ya dan variable atau parameter yang nanti kita gunakan oke kita lihat baris 23 disini ada perintah bitmap gambar nah ini artinya gambarnya sebagai objek tipe bitmap ini ya nah kemudian ada property color nah nanti ini untuk mendapatkan color pixelnya yang ini kemudian nanti kita akan mencari rata-rata karena untuk yang gray scale itu kita harus membagi rata penjumlahan nilai R tambah G tambah B itu dibagi 3 nah itu yang akan kita tampilkan oke kita langsung saja ini ya ke programnya kita langsung saja ke programnya ya langsung saja ke program oke ini kita langsung saja oke sekarang kita bisa membuat ini new solution ini ini kalau bagi yang sudah nah sekarang kita bisa buat baru oke nanti nanti disini saya pilih yang sisap ya jadi sisap windows aplikasi nanti ada yang visual studio kan pilih yang sisap kan disini ada asp.net ada vb.net gitu oke ini ada ada vb nya ini sekarang saya pilih yang windows aplikasi ya windows aplikasi kemudian saya nyimpennya di misalnya simpen di oke saya simpen disini aja ya oke misalkan saya simpen disini funcit vcd oke simpen disini sekarang namanya adalah aja ya latihan oke namanya misalnya latihan vcd oke kita create oke nanti kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini ini nama solution name nya seperti ini kemudian nanti otomatis akan terbentuk form ya jadi main form jadi yang dimana main form nya ini sama dengan nama solution nya nama project nya yang ini oke ini ini bisa kita ganti ini misalkan namanya adalah ini namanya misalnya form create skill oke ini nama form create skill oke sekarang kita coba kita tes jalankan dulu atau ini ini kita ganti dulu ini kita ganti dulu namanya di text misalnya form create skill oke sudah ya oke sekarang kita langsung saja design ini kita design dulu nah nanti kita membutuhkan tool ya tool ini kemudian windows form nah disini kita cari namanya fitur box kita tarik oke ini kita get it seperti sini nah kemudian kita update dulu biar dia nanti gambar yang kita upload itu mengikut ukuran fitur box nya berarti di size mode ini kita pilih street image oke oke kemudian kita tarik lagi satu fitur box oke ini sama kita atur kita atur ini oke seperti ini ya setelah itu kita buat tombol buat button 2 oke ini button 2 buat button 2 ini kita ganti namanya misalnya menjadi upload ya ini menjadi misalnya konversi atau proses aja ya oke proses nah jadi saya jelaskan jadi ini nanti berfungsi untuk kita mengupload file gambar bitmap yang akan kita convert ke dalam untuk greyscale nah kalau kita klik proses nanti akan memproses yang warna ini ke dalam untuk greyscale ya untuk memudahkan kita membuat sintak kita kasih name dulu variable dari komponen komponen ini ini kita ganti nama variable nya menjadi misalkan disini pb ambil artinya ambil gambar ya ini pb hasil ini pb hasil oke ini kita ganti nama variable nya biar memudahkan kita btn misalnya upload oke ini btn process btn process oke kalau sudah sekarang kita maunya adalah ya oke sukses ya kita sukses nah ini kita jalan kanan seperti ini kalau kita mau klik upload akan muncul dialog box ya oke sekarang kita coding dulu kita lanjutkan ke pengkodingan yang pertama kali kita klik adalah kita kan tadi maunya ketika ini di klik nah muncul dialog box ya caranya nih kita klik sekali klik sekali kemudian disini ada tombol kayak petir halilintar ini event klik event nah kemudian double klik di kolom klik disini ini artinya ketika di klik apa event yang terjadi gitu ya ini kita double klik disini sampai dia muncul nanti prosedur with btn upload pastikan muncul ya oke sampai dia muncul nanti yang ini tadi kan kita kasih nama dia btn upload nah ini prosedur oke kalau sudah yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan mendeklarasikan dulu variable dan objek bitmap dari gambar yang akan kita olah kita yang akan kita olah kita buat disini di bawah nama kelas ini kalau yang ini merupakan konstruktor oke ini konstruktor nih ini konstruktor nama kelasnya mainform nah ini mainform ini konstruktor ini bisa di adekan ya oke oke sekarang kita buat dulu disini kita buat dekorasi disini misalnya disini bitmap nah ini bitmap gambar oke ya kita buat bitmap gambar kemudian kita dekorasikan juga misalnya nanti properti ini open dialog yang akan kita gunakan misalnya kita buat disini ada open file dialog ya open file dialog kita buat saja disini objek kita buat jadi objek misalkan nama objeknya adalah OFD ya open file dialog sama dengan new open file dialog oke nah jadi ini nanti untuk memudahkan kita tujuannya adalah untuk memudahkan kita biar tidak kepanjangan sintaknya sekali kita sekali kita dekorasikan berarti bisa kita panggil berulang kali objek OFD ini oke kemudian kita buat variable atau properti yang kita butuhkan itu color nanti untuk mendapatkan color pixel nya misalkan color pixel ya kemudian kita butuh satu variable untuk menyimpan nilai perhitungan misalkan nah nanti color pixel ini berfungsi untuk mendapatkan nilai pixel nya dari RGB ya untuk rata-rata ini nanti kita gunakan untuk memproses atau mencari nilai gray skill nya oke ini yang harus dilakukan terlebih dahulu nah kalau sudah kita sekarang balik ke sini balik ke sini kita enter oke sekarang kita coding disini oke disini kita coding disini misalkan if dialog reset titik oke ini sama dengan ini ya sama dengan ini open file dialog objeknya teranggit objek file dialog nya artinya yang muncul itu sama dengan yang kita nilainya sama dengan yang kita open file nya maka tampilkan show dialog oke kemudian kita ya artinya ini akan menampilkan ya jika nanti hasilnya oke yang muncul itu show dialog maka akan dicek gambarnya oke disini berarti kita panggil gambar gambar sama dengan new bitmap kemudian kita panggil gambar gambar bitmap ini kemudian disini kita panggil objek ofd titik file name file name oke seperti ini nah kalau ini untuk memunculkan show dialog nya ya jika apa dialog berhasil muncul di ke oke maka akan memunculkan show dialog jika show dialog nya sudah muncul kita bisa membrose atau mencari file nah nanti kita punya gambar gambar ini nanti berfungsi untuk menyimpan file bitmap yang telah kita cari ya lewat file name nya disini setelah ketemu gambarnya baru kita taruh di picture box berarti tadi kan namanya pb namanya pb pb ambil kan pb ambil titik dimit sama dengan gambar nah oke seperti ini ya nah jadi jika berhasil memuncul jika berhasil ini di klik ketika di klik berhasil memunculkan show dialog maka nah disini kita menyiapkan memanggil variable gambar untuk menyimpan file file yang ada di dalam open file kita ya misalkan nama filenya A nah A itu akan disimpan di gambar nah nanti dari gambar ini akan mengirim dia ke dalam picture box picture box ambil oke seperti itu ya ya coba sekarang kita jalankan kita jalankan oke nah ini pindah yang tadi ini ya jika ini di klik jika upload di klik jika di oke maka akan muncul show dialog nah nah ini ya ini muncul show dialog nah ini muncul show dialognya oke berarti jika dia berhasil muncul show dialog kemudian kita pilih fotonya misalnya ini dalam untuk bitmap bitmap ya ini bitmap nih ini bmp file bitmap jadi jangan yang png atau yang lain harus bitmap bitmap bmp file oke ini ya nah ini file name nah nanti ketupa 2 ini file name yang saya pilih ini kan ketupa 2 nama file name file name file name file yang ketupa 2 nanti akan disimpan di variable gambar oke saya open nah jika berhasil nah nanti akan dikirim ke picture box oke sudah berhasil berarti ya oke nah sekarang tinggal kita proses ketika di klik proses ini kan warna nih warna ini akan jadi grid skill oke sekarang berarti kita balik ke sini nah disini sama di event double klik disini oke sampai muncul btn prosesnya prosedur oke disini kita akan membuat sintaknya oke tadi kan kita lihat di slide yang tadi disini ini ya nah nanti ada beberapa parameter dan fungsi yang akan kita gunakan yaitu ya ada yang width ada yang height ada yang get pixel set pixel dan sebagainya kita kan kita gunakan yang ini oke yang a sama bnya untuk mendapatkan dimensi nah ya yang get pixel untuk mendapatkan nilai pixelnya set untuk memberikan nilai pada pixelnya oke karena ini merupakan citra 2 dimensi maka nanti kita akan menggunakan matrik atau perulangan ya dengan indeks 2 jadi perulangan dalam perulangan oke sekarang disini kita lihat disini disini for ini misalkan for for i misalkan for integer i sama dengan 0 kemudian i lebih kecil i lebih kecil dari nah kita panggil gambarnya gambar titik nah sekarang yang heightnya berarti yang tingginya tingginya height ini kemudian kita naikkan indeksnya i plus plus oke ya kemudian kemudian kita cek dari sisi x nya karena dia akan ngeloop setiap nilai apa i ya ya akan di di loop juga nilai x nya jadi loopingnya dua kali berarti for disini integer j misalnya j sama dengan 0 j lebih kecil dari gambar titik nah ini berfungsi untuk mendapatkan dimensinya dimensi x koma y nya jadi nah nanti yang akan duluan diproses itu adalah j nya baru ke yang i nya yang ada yang for yang di dalamnya nah setiap nilai j akan diproses untuk nilai i oke disini j plus plus oke kita nah baru disini kita ketikkan perintahnya kita ketikkan perintahnya misalnya tadi kita sudah membuat variable pixel ya nah disini kita akan dapatkan ini yang dua ini berfungsi untuk mendapatkan dimensi berarti kita dapatkan dulu dimensi pixel nya seperti pixel ini pixel sama dengan gambar dot get pixel ini kita get pixel oke ya jadi mana get pixel nya nah dari yang ini oke jadi width sama hikinnya ini berfungsi untuk kita mendapatkan pixel dari pixel warna dari gambar ya kenapa dari 0 ya kan 0 berarti kan nilai 0 sampai 255 nanti tergantung gambarnya batasannya berarti disini karena j duluan diproses berarti disini kan x,y yang dalam ini yang yang width kan lebarnya kan lebar koma tinggi oke berarti disini j,i ya j,i nah ini berusaha mendapatkan pixel nya dimensi pixel nya kemudian kita akan menghitung atau mencari nilai grid skill nya ya mencari nilai grid skill nya sekarang kita akan mencari nilai grid skill nya di atas sudah kita membuat variable rata ya berarti rata ini sama dengan kita akan menjumlahkan dimensi nilai yang dimensi dimensi pixel RGB yang didapatkan disini ya yang kita bagi 3 oke disini oke kita akan menjumlahkan dulu ya nilai pixel yang didapatkan berarti pixel titik r nah ini kemudian ditambah pixel titik g ditambah pixel titik p ya kemudian kita bagi 3 oke nah jadi ini fungsinya adalah untuk mencari atau menghitung nilai grid skill yang kita dapatkan berdasarkan nilai dimensi yang ini j,i nya ini ya jadi kita dapatkan dulu dimensi pixel nya setelah itu kita hitung nilainya kan nanti kan kalau yang grid skill itu kan terata sama ya jadi RGB nanti akan sama semua nilainya nah sekarang kita kemudian menentukan kita memberikan nilai untuk gambar yang baru berarti gambar kemudian kita set set pixel oke kalau kita lihat disini oke disini ada ini ya set pixel kemudian ada x,y sama color color pixel nya tadi yang ini untuk mendapatkan color pixel nya ya ini untuk mendapatkan nilai grid skill nya sekarang kita akan memberikan nilai baru oke yang bernilai grid skill set pixel berarti disini j,i kemudian color . from argb kemudian kita panggil kita panggil sekarang yang ini ya kita panggil yang ini berarti rata doma rata doma rata kenapa tiga kali kita panggil ya karena untuk yang grid skill itu kan nilainya sama ya sama semua nilainya tadi itu oke sama semua nilainya kita panggil yang ini oke langkah terakhir adalah setelah kita tadi kan kita dapatkan dulu nilai dimensi matrixnya pixelnya setelah kita dapat kita hitung rata-ratanya ya nah kan tadi yang disini kan berfungsi untuk mendapatkan dimensi r, j, dan b nya setelah dapat baru kita cari nilai-nilai rata-ratanya setelah dapat nilai rata-rata kita akan memberikan set kita akan nge-set nilai yang baru ya yang baru ini oke nanti kita akan set gambar ini kan gambar jadi gambar variable gambar itu kita set nilainya dengan yang baru ini ya color from RGB oke sekarang kita panggil kita disini diluar perurangan berarti pb pb hasil titik image ini sama dengan gambar oke seperti ini ya jadi ini merupakan nilai baru untuk gambarnya setelah mendapatkan nilai yang baru griskel ini kan disini griskel ini yang manung dia griskel setelah mendapatkan nilai yang baru ini kita tampilkan di dalam picture hasil picture block hasil kita jalankan kita jalankan oke kita cari gambar bitmap oke kita cari gambar bitmap nah ini oke sekarang kita proses nah berhasil ya nah nanti kalau anda memasukkan yang bukan bitmap dia gak mau misalkan ini bukan bitmap proses error ya jadi not support ini gak support nah jadi harus membentuk bitmap bagaimana cara konversi bitmap nanti tinggal anda cari disini ya oke misalkan disini tinggal cari misalnya namanya konversi konversi jtg2 bitmap nah nah ini bagus nih yang convert ini tinggal anda pilih aja nanti yang disini nah nanti bisa anda gunakan ini untuk mengkonversi oke misalkan pilih filenya dulu yang mau dikonversi nah misalnya misalnya mana ya oke cari yang warna oke coba ini kita pake polyj ya polyj oke konversi nah kalau sudah kita download oke ini kita download nah ini sudah BMP ya sebab sekarang ini saya taruh di tempat lain di contoh foto disini aja oke ini sudah BMP ya sekarang kita tes kita tes upload oke ini nah ini sudah BMP proses oke sudah berskill ya nah ini sudah berhasil nah jadi seperti ini caranya kita mengkonversi color image ya jadi gambar berwarna ke dalam bentuk griskel image oke jadi semoga bermanfaat jadi jangan lupa di like dan share dan jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar semoga bermanfaat saya cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.